assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat yang teman semuanya selamat bertemu kembali ini pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kota kecil kota lama Banyumas nah kita kali ini akan keliling ya di sekitaran kota lama Banyumas ini nah ini sebelah kiri ini ada bangunan puskesmas Banyumas ini jalan utama ya jalan raya menuju ke Purokerto teman-teman tidak telekom Banyumas belakang kiri saya dan kali ini saya akan belok kiri di sini nah saya akan belok kiri ini jalan ke arah alun-alun Banyumas nonton di depan merupakan alun-alun dari Kabupaten Banyumas Jawa Tengah ini sebelah kiri ada dinas lingkungan hidup ya ini ada kendaraan Anowa nih di pajang sebelah sini dari pojokan alun-alun ini alun-alun Banyumas dari sebelah sini nah kalau ini ada Tugu Banyumas dan kita akan coba nih ke arah Kecamatan teman-teman di depan ada Pendopo Kecamatan Banyumas Oke kita akan keliling di sekitaran ini desanya desa Sudagaran ya kalau tidak salah oke desa Sudagaran nah ini merupakan pendopo replika dari pendopo sipanji nah ini teman-teman pendopo sipanji atau sekarang pendopo Kecamatan Banyumas ya tuh Kecamatan Banyumas ini ada museum wayang Banyumas Oke kita akan coba keliling di sekitaran daerah sini ini merupakan bangunan SMP negeri 1 ya dan coba muter ke sini sekarang jadi kita akan keliling di desa ini sampai ke ujung sebelah sana ya barangkali nanti eh ini kita muter di belakang atau di sekitaran komplek eh pendopo kesamatan Banyumas nah ini merupakan pendopo yang dulunya digunakan juga sebagai pendopo kabupaten ya karena sebelum eh pemerintahan itu dipindah ke Purwokerto dulunya pusat pemerintahan itu berada di sini di eh tempat ini nih sebelah kiri saya tadi ya Oke Oke kita belok sini ya ini memang banyak bangunan-bangunan ini nih masih tembok kanan-kiri di sini di belakang pendopo tadi ada taman ya di belakang sini ya cuman kalau harus nah ini temen-temen nah ini tamannya nih Oke kita belok kanan kita mau muter-muter di kota lama dan sekarang saya mau ke kanan ya Oke saya akan belok kanan nih temen-temen yang berasal dari desa sini yang sedang kangen dengan suasana pedesaannya Monggo di Simak nih kota lama Banyumas yang sekarang hanya sebagai kota kecamatan ya ya Pak kue Kumala ini ada batik mungkin di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah pernah lihat ada desa gedung otor ya ya di depan sana berarti desa gedung otor seberang jalan raya ini sekarang kita berada di sebelah barat jalan atau di di desa sudagaran temen-temen nah ini kita sedang berada di jalan utama jalur utama menuju kota Purwoperto dan di sini merupakan komplek pasar Banyumas ini di sebelah kiri saya adalah pasar Banyumas yang sekarang memang sudah direnovasi ya dan kali ini saya akan belok kiri nah inilah komplek pasar Banyumas terkini ini ada Miksui oh di mana-mana rame memang ya ini bukan iklan ya temen-temen ya tapi memang saya tadi lihat cukup rame tadi di dalam sana jadi ada kelenteng tempat ibadahnya eh orang apa sih ini kita mau lurus aja lah disini ya kita mau lurus aja melewati jalan di sebelah barat pasar Banyumas atau di desa di desa apa tadi saya lihat Pak Sudagaran ini pun bisa dikatakan sebagai jalan alternatif yang mau ke arah di Brokerto maupun ke arah eh mana barat ya Wangon ya karena kebasan nih bisa lewat sini nih Pati Keraja kebasan di sini tinggal belok kiri ke sana ke sana jalannya ini ada rumah makannya cukup terkenal ya ada soto gareng oke ini banyak sekali pengunjung yang sini nah saya juga mau coba belok kiri di sini nih saya juga mau belok kiri ya yang tadi belum kita lewati ini akan lewat sebelah sini dan mungkin nantinya akan muter lagi dan mungkin akan berakhir di sekitaran alun-alun nih kita lihat sebenarnya disini masih banyak sekali bangunan-bangunan rumah tua ya bangunan rumah tua nah kita coba lihat sih tadi kan kita udah di sini ya sekarang kita kembali belok sini meruyung meruyung guesthouse nih masih ada bangunan peninggalan zaman dulu ya termasuk ini juga nih nah semakanya tempat ini dikatakan sebagai kota lama Banyumas atau kota tua Banyumas ini kita sampai lagi di jalan raya yang tadi dan sekarang ini ada klenteng oke saya juga akan balik lagi ya saya akan balik lagi nah kali ini saya akan coba masuk gang nih sebelah sini nih ada jalan kecil ini kita belusukan di kota tua Banyumas ini bangunan-bangunannya masih cukup terjaga sih setulnya oke kita lanjutkan lagi perjalanan mohon maaf tadi sempat kehabisan baterai ya tadi kita sambung lagi ini kebetulan masih bawa baterai cadangan disini ini ada klinik Pratama Bunda ini jalan sebelah barat alun-alun berarti ini nanti kita akan keluar di alun-alun ya teman-teman itu tadi jalan yang ke arah ini pendopo nah ini yang ke arah alun-alun sudah bisa lewat sini dan saya akan muter dulu nih lewat sebelah sini nih desa Sudagaran ini sebelah baratnya Masjid Agung ini ke Pesinggangan Dawan ke kanan ini ke RSUD kantor kesamatan kiri nah teman-teman jadi inilah alun-alun kota Banyumas ini di siang hari ini yang cukup cerah ya jalan utama lagi dan disini saya akan belok kiri memutari area alun-alun Banyumas ini ini sebelah kanan ada lapas rutan Banyumas ini ada mobil ANOA ya ini kalau sore berarti di sebelah sini ada pasar Ramadan nih ini lokasi pasar Ramadan di alun-alun Banyumas di sebelah sini dekat SMP Negeri 1 Banyumas nah kita tadi udah lewat sini dan sekarang kita akan coba ke Masjid Agung nih Masjid Agung yang merupakan peninggalan jaman itu ya Belanda dulu ya teman-teman oke ini lokasi dari Masjid Agung Assalamualaikum Nur Sulaiman Banyumas oke teman-teman ya ini oke teman-teman mungkin saya ambil disini teman-teman kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe agar semakin terumbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih